Bagaimana Ibu Bapak menerang, memuat terkait dengan apa itu asesan formatif, apa itu asesan formatif. Formatif di dalam standar yang jelaskan fungsinya untuk memperbaiki proses pembelajaran, untuk mengidentifikasi bagaimana terkait dengan kesulitan belajar siswa. Maka asesan formatif itu fungsinya bagaimana buat guru untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengidentifikasi bagaimana perkembangan kemampuan siswa. Lalu asesan formatif itu dipertegas fungsinya untuk sebagai dasar pertimbangan nantinya mekanisme kenaikan kelas. Dengan kata lain, yang dijadikan dasar pengolahan laporan hasil belajar itu diambilnya dalam bentuk, dalam hasil berdasarkan hasil asesmen sumatif. Masihkan dipertegas kembali asesmen sumatif itu tidak mesti dilakukannya harus di akhir semester. Bisa jadi setelah satu tujuan, bentuk formatif pun tidak mesti dalam bentuk tes tulis, bisa jadi bentuk portfolio, bisa jadi bentuk kejenisan, dan kita tegas juga yang pentingkan diukur pertujuan. Bisa jadi kalau merasa cukup berdasarkan satu tujuan, dua tujuan pembelajaran, sudah dilakukan asesmennya, baik dalam bentuk tes tulis, portfolio, dan bentuk lainnya. Bisa jadi tidak perlu lagi dalam bentuk ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, karena sudah diambil dari setiap tujuan pembelajaran asesmennya. Nah inilah silakan kewenangan sekolah. Jadi kalau merasa pendidik, satuan pendidikan, karena sudah merasa cukup mengambil asesmen sumatif di setiap tujuan pembelajaran, nah diputuskan misalkan tidak perlu lagi dilakukan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, karena sudah cukup. Jadi secara prinsip, kalau memang sudah cukup diambil asesmennya di pertujuan, ya tidak perlu lagi sebenarnya dilakukan lagi ulangan nanti di akhir. Ini silakan. Kalau mau dilakukan juga pengambilan nilainya, itu pun tidak dilarang. Silakan, itu kewenangan satuan pendidikan. Tapi secara prinsip sumatif itu bisa dilakukan pengambilan nilainya di akhir tujuan, setelah satu tujuan atau dua tujuan atau tiga tujuan pembelajaran. Dan bentuknya sekali lagi, bisa jadi bentuknya tes tulis, bisa jadi portfolio atau bentuk-bentuk lainnya. Itu yang kita perkuat di dalam panduannya. Dan terkait dengan mekaniknya sekelas, kenaikan kelas dan kelulusan dalam standarnya pun sebenarnya sudah mengamanahkan bahwa mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan itu ditentukan satuan pendidikan berdasarkan panduan yang ditetapkan oleh BESCAP. Dan Ibu Bapak, terkait dengan mekanisme kenaikan kelas kelulusan, karena ini kita lagi mempercayakan secara penuh kepada satuan pendidikan. Dan bentuk asesmen pun sekarang kan ada dua. Kalau sebelumnya kan ada tiga, ada penilaian oleh pemerintah. Sekarang kan sudah tidak ada penilaian oleh pemerintah. Penilaian tak oleh dua, oleh pendidik dan satuan pendidikan. Maka yang paling tahu bagaimana Ibu Bapak melakukan mekanismenya itu berada di level satuan pendidikan. Itu di dalam asesmennya. Lalu yang di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan.